belum saat ini masih ada tahap penyentukan dari pihak berwajib dari polres tadi datang dari untuk mengetahui siapa yang orang tuanya gitu yang menaruh kalau rumah yang ditaruh berarti tidak ada orangnya itu Pak rumahnya Pak tidak ada orangnya iya itu memang sepi kalau saat ini bayi-bayi sudah ini mau diurus toko kardinah mas karena kan keterbatasan peralatan ya itu juga seperti baru dilahirkan apa ya Oh ada tali pusar masih ada sih itu cuma di jepit pakai penjepit-penjepit apa remean itu loh berarti baru dilahirkan kira-kira berapa hari Pak tahu enggak hari kayak baru malah Mas belum lama berarti ya mungkin sehari-hari ini kepala puskesmas aja WN sebentar bayi sampai di puskesmas dibawa oleh orang dalam kardus dibungkus kain tapus berarti tali pusar sudah dipotong dicepit menggunakan jepitan baju hasil pemeriksaan BP 2200 eh 2200 gram berarti 2,2 kilo panjang 46 suhu 37,6 nah ini tadi bu kepala puskesmas laporan ini caru juga karena barangkali anu bayi butuh perawatan keterbatasan alatnya dirujuk aja jadi untuk untuk apa menjaga kondisi bayi bayi sehat ya mak bayi sehat sih baru lahir masih perlu penahanan khusus sementara kalau perawatan dini di apa namanya di puskesmas kan terbatas dan ini ketika selama proses penyelidikan itu kan akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota Tegal dalam hal ini dinas pengendalian penduduk DPPKB pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan KP yang kemarin baru dilantik bila-bila kepala puskesmas didantik disana jadi selama proses ini akan ditangani oleh DPPKB melalui bidang perlindungan perempuan dan anak bidang BPA jadi disana nanti kemudian ketika proses dari kepolisian sudah berjalan mungkin ada proses penentuan ya kita nggak tahu siapa nanti orangtuanya apakah nanti akan diadopsi oleh warga mas atau tidak itu kan ada mekanisme juga pada dinas sosial untuk menentukan siapa yang mengadopsi lagi Pak berarti bayi baru siang tadi apa ya Pak kayaknya baru siang tadi ya disitu sore Mas ya baru sore tadi ya kurang lebih habis asar mas mas asar itulah itu warga enggak ada warga besok enggak misalnya 155 jam 15 empat puluhan kurang lebih itu warga enggak lihat orang yang bolak-balik atau mencurigakan naruh kardus itu enggak ada yang lihat ya enggak ada yang lihat nah ini oleh kepolisian tadi udah ditemukan portal titik warga yang mempunyai ada CCTV dan lagi di dalam ini masih ada CCTV tapi ya di dalam ini ada CCTV mulai dari polder ke Selatan itu ada karena juga an dari ya tadi dari reskrim itu ini kayaknya dari Selatan Pak Camaat karena posisi naruhdusnya itu dirumah para jalan jadikan kalau dari Selatan kan jalan dari Selatan dari selatan berarti Kabupaten Pak Pak rebus tidak tahu kalau dari Selatan itu berbatasan dengan sidaburnanya bahwa Kabupaten Tegal ya Pak ada pesan atau imbuan untuk masyarakat atau mungkin yang membuang bayi oke jadi kalau tadi ya ini ini anu mas apa kasus ini sangat jadi pelajaran bagi kami aparatu pemerintahnya ternyata banyak-banyak juga dihubungi masuk minta pas yang adopsi mulai semua masyarakat tadi udah 10 lagi banyak yang minta ya sebuah rezeki dari Allah ini ya gitu disiasiakan oleh ada orang tua yang membuang bayi ini jadi imbuan saya kepada masyarakat ya kalau terkait dengan hal-hal seperti ini mungkin eh jangan inilah apa bahasanya simen ya eh masyarakat tuh jangan mudah mengambil keputusan untuk membuang anak gitu loh masih banyak jalan untuk tapi kan kita enggak kaya mas ini juga enggak tahu apakah itu hasil hibungan terang apa gelap itu juga dikaitkan ya itu kayaknya juga dikaitkan karena ke sana tadi ya dibuat saya apa sih masih boda angin lepas itu buang-buangnya angin iya laki-laki apa perempuan ya pak bayinya ya pak bayinya laki-laki oh laki-laki ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia